Oke, disini kita akan mengganti kapasitor mesin cuci Ini yang bawaannya Dia 11 mikro dengan 3 mikro Kita jelaskan dulu Jadi yang 11 mikro itu Untuk mesin cucinya Dan 3 mikro itu biasanya untuk mengering Kemudian kita ganti dengan sama 11 dan 3 Untuk kabelnya ini harus sesuai Nah, disini lihat intinya kita patokannya tadi ya Yang 11 itu untuk mesin cucinya Nah, kemudian yang tiganya itu untuk mengering ya Nah, disini ada keterangan warnanya Ada red, yellow, merah, sama kuning ya Nah, ini yang 11 mikro ya Nah, ini kita pisahkan Supaya lebih gampang atau kita tandai saja Kita tandai Untuk mesin cucinya Kemudian berarti yang dua lagi Ini gray dengan white Ini gray dengan white Ini untuk mesin pengering Oke, kita tandakan Oke, kita tandai Oke Sudah ketemu ya warnanya Tinggal kita sesuaikan Jalurnya untuk mesin cuci dengan pengering Nah, ini sudah kita buka Nah, kabel-kabelnya sudah kita buka Nah, ini jalur ke kapasitor ya Merah dengan biru Nah, kita lihat ini Sebenarnya sudah saya tandai Tapi kita buka lagi ya Ini merah dengan biru itu Ke mesin cuci Nah, kita lihat jalurnya Ini dari sini ya Merah Kesini Ke mesin Cuci Nah, ini jalurnya kesana Nah, bisa dilihat ya Ke Dinamo Mesin Cuci ya Nah, berarti ini yang merah Yang ke mesin cuci Kemudian Yang biru juga sama Nah, ini yang biru Kita jalurkan kesini Ya, kesini nyambungnya Kemudian kita luruskan Nah, ini dua-duanya Ke mesin cuci Nah, berarti Merah dengan biru Itu ke jalur Ke mesin cuci Kita tandai Kita tandai Oke, sudah ya Kemudian yang satu lagi Yang ungu Dengan yang abu-abu Kita urut kabelnya Nah, ini yang ungu Kita urut Nah, dia jalurnya ke Mesin pengering Kita lihat Nah, ini jalur lurus ya Di sini Kemudian yang ungu Ngering Otomatis yang abu-abu juga sama Nah, ini yang abu-abu Nah, dia lurus ke mesin pengering Nah, kalau setelah ketemu Jalurnya Maka Kita tinggal tandai Kemudian kita sambung ke Bagian resistor Ini kapasitor Kita lihat ya Kita ulangi Merah dengan kuning Merah dengan kuning Ini berarti yang 11 mikro Yang lebih besar Opasitasnya Nah, ini biasanya Untuk mesin cuci Oke Berarti ini Untuk mesin cuci Ini dua ya Merah Kuning Kemudian ini merah ke biru Oke, ini tinggal kita sambungkan saja Ini bisa dimuka lagi Lalu kita sambungkan Dan cara menyambungkannya Ini Terbalik juga gak apa-apa Mau merah ke merah boleh Mau kuning ke merah juga boleh Jadi tidak ada masalah Bentuk ya Oke, ini biar sama Kita sambungkan saja Kita sambungkan saja Kemudian yang kuningnya Kita sambungkan ke yang Biru Oke Sudah tinggal kita bungkus Menggunakan Solasi Nah, ini bukusnya juga Harus rapet Karena dia Khawatir ada Air yang masuk Jadi Lebih rapet ya Satu Satu lagi Oke, sudah Oke, yang untuk ke mesin cuci Dia sudah tersambung ya Ini sudah tersambung Tinggal ke mesin pengeri Oke, untuk mesin pengeri Sendiri Kita sudah tandai Ini ya Ini bisa dibuka Tandanya Seperti yang sudah Saya jelaskan Ini Tidak apa-apa Mau abu-abu ke abu-abu boleh Mau putih ke abu-abu juga boleh Atau terbalik juga Tidak masalah Gitu Tidak akan berpengaruh Oke, tinggal kita Sambungkan saja Kemudian yang putihnya Itu ke Yang ungu Tinggal kita Selasih Oke, satu lagi Oke Oke kapasitenya sudah kita ganti ya Ini yang bawaan Kita ganti dengan ya Baru ini sudah melemah ya Bawahan pabriknya Oke ini tinggal kita rapihkan saja Bisa taruh di bawah juga gak apa-apa Ini karena disini tidak melewati Jadi kita taruh di bawah sini ya Tinggal kita rapihkan Si kapal-kapal ini ya Oke ini sudah kita Pasang semua ya Kita rapihkan Kita tinggal tes Oke kita tes Berjalan dengan normal Sampai jumpa Sampai jumpa